Selamat siang teman teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kedatangan Netbook Asus 203N Apa gitu nih ya Kita mau install Windows 10 UEFI C nya sudah kita amankan Dan sekarang kita nyalakan Nyalakan Pencet sekali terus F2 F2 Masuk BIOS Oke Tampilan BIOS nya ini yang terbaru Asus ya Berarti ini UEFI nya sebelah kanan Tinggal tarik ke atas ini ya Kalau sudah tarik ke atas dia ada di pertama Hardware seri nomor 2 Kalau sudah di F10 Ini F10 ya Di bawah ada F10 F10 Enter Kalau sudah nanti kita Spasi Biasanya press N.E.K atau dia langsung baca ke flash disk nya Wow ini dia Lagi jalan Error Kalau error kayak gini Biasanya sih gak mau yang versi terbaru ya Ada 2004 Berarti kita coba yang Oh ini jalan 1909 Jalan ya Kita tunggu aja Teman teman F10 64 bit GFI GPT versi 20.04 Oke Jalan Next Install now Mouse nya juga jalan Touchpad Kadang banyak keluhan itu touchpad nya gak mau jalan Ini prosesor nya Ini prosesor nya Celeron ya Masih RAM nya 2GB Kalau gak salah Keren banget Warna pink I don't have Windows 10 Pro Next Cowang Next Custom Oke Yang terpenting ada data sama multimedia ini ya Sisanya kita delete aja Oke Yang kedua kita delete Yang ketiga kita delete Yang keempat kita delete Oke New Apply 160GB Nanti jadi partisinya banyak Karena dia UEFI Kalau sudah tinggal di next aja ya Oke Tinggal tunggu aja Nanti cross instalasi nya Sampai selesai Masuk ke desktop Tinggal connectin ke internet Dia akan otomatis Terinstal driver nya Kita juga mau ngecek Tadi itu layarnya Gak bisa dicerahin Gak bisa diredupin gitu ya Oke terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Dah Duh 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 selamat menikmati